bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana konfigurasi virtualhost dan instalasi SSL di ubuntu webserver, pastikan di isi2 di isi2 kita sudah membuat instance ubuntu web servernya sebelumnya sudah buat videonya disini di ubuntu webserver instance id nya ini pastikan ini jalan terlebih dahulu kita klik disini ya ini putih pastikan webserver nya jalan ya ini saya remote menggunakan ini klik double gunakan putih ya kita coba jalankan dulu restart restart ya nah ini pastikan ini jalan terlebih dahulu ya di isi2 nya ini ip public nya atau juga bisa diakses melalui ini ya dns nya ya open address seperti ini ya ini sama aja ya atau seperti ini pastikan ini webserver nya jalan kemudian nah saya sudah membeli domain ya di sini ya penyedia domain gitu ya saya menggunakan dewaweb disini saya sudah membeli minus domain saya sudah membeli domain ya ini ajibhanani.my.id ini ya oke kita klik ini ya nah ini ini kemudian kita klik name server nanti kita akan mencoba mengkonfigurasi ini ya ini yang di dewaweb mengganti name server nya dengan yang ada di sini di road pf3 nya ya jadi setelah kita membuat ubuntu webserver kita jalankan webserver nya kita tautkan nanti dns nya yang tadi itu ajibhanani.my.id ya dengan road pf3 disini ya kita menemukan atau mungkin disini juga ada ini juga bisa seperti ini kalau misalkan di daftar sini enggak ada cari disini road pf3 gitu ya nah ini ya pf3 ini salah satu ini ya sampai ya kita create hosted zone disini ya ini menunya adalah road pf3 dashboard create hosted zone ya kita klik disini kemudian nama domain nya apa kita copy paste disini ya ini kita copy paste ctrl c gitu ya ctrl c kemudian disini ctrl v ya ini nomor domain saya langsung aja ini public hosted ya kemudian bawahnya disini ada create hosted zone kita klik ini pastikan ini public hosted zone ya karena tadi sudah di isi itu tadi ya create hosted nah seperti ini nah nanti akan mendapatkan name server seperti ini ya seperti ini nah jadi banyak NS ini ya disini kita mendapatkan ini ya NS name server ini ada 4 server ya 4 server nanti kita copy paste ya copy paste ya titiknya disini ada titik 1 yang paling terakhir nanti kita hapus ini kalau saya copy saya paste ke sini ya ini ada titiknya saya hapus dan disini lagi ctrl c ya eh eh titiknya saya hapus ctrl c gini kita eh disini eh nah titiknya kita hapus ya kemudian kita ubah name servernya ya yang disini penyedia domainnya ya ubah name server ya seperti itu ya ini ya penyimpanan perubahan berhasil kamu dapat mengubah tempat domain kamu untuk diarahkan kesini harap diperhatikan bahwa perubahan dapat membutuhkan waktu hingga 24 jam propagasi jadi waktunya 1x24 jam ya nanti ditunggu ya kemudian kembali lagi ke sini eh route factory disini kita akan tambahkan ya crit record ya crit record nah ini sub domainnya apa ya ini adalah chip hana ini biarkan seperti ini aja kemudian nanti disini ya disini adalah IP IP nya instant ini ya user ini nah ini IP publicnya kita copy ini ya copy ya disini IP nya 108.136 2.219.255 kita copy eh sorry masukkan kesini ya troll v ini ini adalah domain pertama ya jadi ini dikosongin aja sub domainnya ini adalah record tabnya adalah ini route traffic to an IP versi 4 dash ya dan crit record atau mungkin bisa ditambahkan add another record seperti ini ya eh seperti ini melempat di bawahnya ya tambahkan sub domain ini ya sub domain ya sub domain seperti ini ya sub domainnya sama ya IP nya sama ctrl v ya ya sama baik itu tanpa sub domain hajibhanani.my.id kemudian record kedua adalah sub domain seperti ini ya IP sama-sama IP nya di server ini ya nanti ya dan kita create record ya eh nah kita klik ini untuk diurutkan ya seperti ini kalau ingin menambahkan sub domain lagi ya tinggal create record lagi ini kemudian kita tambahkan lagi create record nya ya create record nya ya sekarang kita tambahkan www seperti ini ya kemudian disini kita pilih cname ya ini untuk alias ya untuk alias domainnya adalah ini kita masukkan ya nama domainnya disini jadi www.hajibhanani.my.id disini mengarahkan kesini ini www ya ini alias alias ini hajibhanani.my.id di alias kan kemudian create record nah ini ya pastikan ini ya seperti ini ya nah ini kita tadi menambahkan ini ya hajibhanani.my.id ip-nya adalah ini dan sub domain .hajibhanani.my.id ip-nya adalah ini kemudian www.hajibhanani.my.id jname ini alias ya aliasnya kesini hajibhanani.my.id alias itu aja bank ya kemudian kita akan konfigurasi sekarang di situ nya ya ubuntu web server nya kembali lagi ke sini ya ctrl L untuk menghapus layar kemudian disini ya disini sudah saya siapkan konfigurasi apa aja membuat virtual host ya membuat virtual host konfigurasi virtual host di apache oke kita disini ctrl C ya ini klik kanan untuk paste gitu berarti pastikan virtual host nya ini aktif gitu ya kontrol host kita cari ini where is ya ctrl W kita klik kanan sorry ini setnya ini adalah ini setnya nah ini htp pastikan mengaktifkan htpd vhost ini untuk virtual host ini masih di comment ya kita hapus comment nya nah seperti ini kemudian kita tekan ctrl W searching ya searching httpd ssl ini ya ctrl C kemudian disini klik kanan ya di putihnya nah ini pastikan ini sudah aktif ya tanpa di komentar ini sudah aktif kemudian kita simpen ya ini ya write out ini ya ctrl O kemudian ctrl X untuk exit nah sudah setelah itu kita buat directory domain sama sub domain ya disini kita ctrl C disini klik kanan nah sudah kemudian disini ctrl C kemudian disini klik kanan kita buat folder domain dan sub domain di htdocs gitu ya kemudian kita bikin virtual host ya konfigurasi nya disini ctrl C gitu ya klik kanan nah ini yang default kita komentar semuanya aja ya kita kasih klik komentar tanda pagar ya eh kemudian kita akan coba kontrol C gitu ya disini klik kanan ya disesuaikan dengan domain masing-masingnya disini ya eh disini virtual host podnya 80 pod htp ini ya bisa kerapi jadi email saya tempatnya kemudian doko menutnya ini pt-lambit ya ini yang sudah kita buat tadi kemudian server namenya adalah ini ini adalah domenya server alias ini ww ajib adadi kemudian untuk sub domain ini sub domain ajib sub domain jadi barunya adalah ini ya dan akan kesini ya oke kita simpan ctrl O kemudian enter ya kemudian ctrl X untuk exit kemudian kita restart ya kita restart ctrl C kita akan coba cek ya karena tadi masih ada propagasi ya ini ya kita cek ya cek nanti .id kita kita ceknya disini domain ajib adadi.my.id sama sub domain .ajib adadi.my.id nah ini masih belum bisa diakses ya nunggu 1x24 jam untuk propagasi dan sekarang kita coba upload file .php yang ada juga di sini ya ini ada file .php ada domain .php isinya adalah seperti ini echo domain gitu ya kemudian di sub domain .php ada sub domain nanti kita upload di Valzilla ya kita klik di sini ini sebut web server yang sudah kita buat ini membentuk web servernya kita konekkan nah disini kita disini ya disini aws ya disini ada domain domain tapi ini domain ya domain.php nya disini kemudian kita buat ini sudah kita buat folder domain sebelumnya kemudian di sub domain ya ini ada sub domain.php kita upload kemudian di domain ini kita rename menjadi index.php ya index.php begitu juga dengan sub domain disini kita rename menjadi index.php nah nanti ketika mengakses ya domain nanti bisa ke index.php nya domain maupun sub domain ya oke kita tunggu 1x24 jam untuk propagasinya ya ini belum masih belum bisa diakses ditunggu dulu ya selanjutnya kita cek statusnya di route pf3 ini disini kita cek di sini view status nah ini pastikan statusnya adalah seperti ini kemudian kita akan tunggu domainnya ya sama sub domain.achibhanadi.myed ini ini nah ini sudah nah ini sudah kita jalan ini ya ini cekhanadi.myed .ld ini domain nah sub domain ya sub domain ini 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 bekerja ya japan.myed.id luar domain ya ini sudah bekerja ini ya sub domain juga sudah berhasil ini ya demikian ya untuk virtual host konfigurasi virtual host di ubuntu web server mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh